Sejarah 5 Rekor Membanggakan Timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024 Timnas Indonesia U23 merupakan peringkat 4 pada ajang Piala Asia 2023. Berstatus tim debutan, tim Garuda Muda mampu bermain impresif dan menjadi penagluk reksasa Asia. Australia dan Korea Selatan menjadi korban dahsyatnya permainan Timnas Indonesia U23 yang diasup pelatih Sintayong. Pada keikut sertaan pertama kali di Piala Asia U23 kali ini, Timnas Indonesia U23 mencatatkan berbagai rekor yang patut dibanggakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Berikut sejumlah rekor yang diukir Timnas Indonesia U23 di ajang Piala Asia U23 2024. Pertama, Debut Pertama Keikut sertaan Indonesia di Piala Asia U23 2024 adalah yang pertama kali sejak turnamen tersebut digelar pada 2012. Sebelumnya, Indonesia selalu kalah di babak kualifikasi. Indonesia lolos keputaran final Piala Asia U23 2024 dengan menjuarai grup di babak kualifikasi yang terdiri dari Turkmenistan dan Taiwan. 2. Empat Besar Asia Indonesia mencatatkan sejarah menjadi semifinalis dan menjadi peringkat 4 Piala Asia U23 2024 dengan menjadi runner-up grup A. Indonesia mengalahkan nilai 6 dari 2 kemenangan dan sekali kalah. Jumlah gol yang dicetat Indonesia adalah 5 gol. Satu gol tercipta saat melawan Australia dan 4 gol saat melawan Jordania. Indonesia kemasukan 3 gol hingga babak penyisian grup yakni 2 gol dari Timnas Qatar dan 1 dari Jordania. Timnas Indonesia pun melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024 setelah mengalahkan korsel di perempat final. Catatan manis ini ditoreh di penampilan perdananya di Piala Asia U23. Namun Indonesia masih harus mengakui keunggulan Uzbekistan 2-0 di babak semifinal dan Irak 21 di peremputan juara ketiga. 3. Kutukan lawan Australia berakhir Bukan hanya menjadi kemenangan pertama di putaran final, Indonesia juga mampu menghapus rekor buruk melawan Australia. Dalam pertandingan sebelumnya, Timnas Indonesia U23 selalu takluk. 4. Kutukan lawan Korea Selatan berakhir Timnas Indonesia U23 selalu menelan kekalahan melawan Korea Selatan dalam tujuh pertemuan terakhir sebelumnya. Kekalahan terbesar terjadi pada kualifikasi Olimpiade 2000 di Seoul. 5 Indonesia ditekuk dengan skor telak 0-7. Dalam pertemuan terakhir, tepatnya pada Laga Persahabatan 2018 silam, Timnas Indonesia mampu memperkecil kekalahan dan bertanding sengit dengan skor 21 hingga peluit akhir ditiupkan. Secara keseluruhan, Timnas Indonesia U23 selalu kalah dari Timnas U23 Korea Selatan. Indonesia juga harus kalah dengan kemasukan 24 gol. Namun cerita pahit berakhir di Piala Asia U23 2024. Indonesia secara mengejutkan mengalahkan korsel melalui adu penalti. Kemenangan ini menjadi yang pertama dalam delapan pertemuan kedua tim. 5. Indonesia satu-satunya tim yang mengalahkan dan memasukkan gol ke korsel. Catatan impresif lain yang ditorehkan Timnas Indonesia U23 saat mengalahkan korsel adalah memasukkan gol. Anakasi Sintayo menjadi satu-satunya tim di Piala Asia yang mampu menjebol gawang tim Gengseng. Tim sekelas Jepang, Uni Emirat Arab hingga Cina bahkan gagal memasukkan gawang ke Jalajong Bempek. Korsel juga melangkah ke perempat final dengan selalu menang di tiga laga penyisian grup B. Namun catatan positif korsel dimentahkan Timnas Indonesia U23.